Terima kasih telah menonton! Hai, aku Montserrat Giselle dan aku berperan sebagai Mika di film The Doll 3. Aku Jessica Mila dan aku berperan sebagai Tara. Aku Zizi Zidan, berperan menjadi Gian. Dan kami sekarang lagi ada di channel Abrilio untuk ngobrol-ngobrol tentang film The Doll 3. Yang pasti tentang teror dari boneka ini nih, boneka Bobi. Jadi ini menceritakan tentang Tara yang harus kehilangan orang tuanya. Gak lama setelah itu dia juga harus kehilangan adik satu-satunya. Dan karena dia merasa sangat kehilangan dan sangat bersalah juga karena gak bisa menjaga adiknya dengan baik. Akhirnya dia berusaha untuk memanggil arwah adiknya kembali ke dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobi. Kalau aku Tara, jadi memang ceritanya hubungan Aryan sama Tara tuh udah serius. Jadi udah mau menjelang pernikahan. Makanya aku juga dekat sama anaknya Aryan yaitu Mika. Dan aku punya adik satu-satunya yaitu Gian. Tara sangat sayang sama adiknya. Karena memang satu-satunya keluarga Tara yang ada di dunia ini tuh tinggal Gian gitu. Terus Tara juga sosok kerja keras. Tapi memang ketika dia kehilangan Gian, mentalnya sangat terganggu gitu. Kalau aku Gian berperan menjadi adiknya Kak Tara. Yang gimana Gian itu posesif banget. Gak mau kehilangan sama kakaknya. Dan juga cemburu sama Kak Aryan. Alur ceritanya sih beda banget ya. Jadi gak nyambung sama sekali sama satu dan dua. Beda banget. Totally different. Bonekanya juga beda. Jadi bonekanya beda, ceritanya beda, pemain-pemainnya juga beda. Cuman ada dua pemain yang sama dari judul satu, dua, dan tiga. Yaitu Kak Sarawi Jayanto dan Om Jarmie Thomas. Selebihnya gak ada kesenambungan cerita sih. Gak mau beda banget. Dan mungkin yang paling membedakan juga adalah karena di The Doll 3 ini bonekanya itu pake animatronik. Ya animatronik. Jadi beda banget sama doll-doll yang sebelumnya. Jadi disini bonekanya bisa ngomong, bisa jalan, bisa berekspresi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan bonekanya diem aja ya. Diem aja lah. Iya. Kalau ini emang dia yang, apa ya. Dia ikutan acting sama kita. Seru banget sih. Jadi seru banget sih. Yang pasti sih acting sama bonekanya ya. Beradu acting dengan bonekanya itu challenge banget. Iya. Bener sih. Karena ternyata beradegan sama boneka sama... Manusia tuh beda. Beda banget. Beda banget. Jadi kalau sama manusia mungkin kita bisa janji ya. Kita bisa kayak nanti emosinya segimana ya. Nanti pas di dialog ini, mungkin aku mau move ke sini. Nanti kamu mungkin bisa kasih reaksi apa gitu. Atau nggak kita bisa bertukar emosi dengan liat-liatan mata kan. Kalau misalkan lagi adegan sedih gitu, liat-liatan bisa jadi ikut sedih. Kalau ini karena dia sebenarnya adalah benda mati. Susah banget. Susah banget. Susah ya. Dan animetronics itu kan sebenarnya boneka yang dengan sistem yang dioperasikan oleh beberapa orang ya. Jadi kita juga harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik sama orang-orang yang mau operasikan boneka ini. Jadi ada yang ngegerakin alisnya, matanya, bibirnya, terus suaranya gitu. Jadi emang jauh lebih ribet. Belum lagi karena ini mungkin pertama kali di Indonesia ya. Jadi secara teknis tuh masih suka ada trouble ya. Error gitu ya. Iya. Bisa tiba-tiba error. Jadi kayak lagi di tengah-tengah take. Saya emosi udah tinggi. Bisa tiba-tiba bonekanya error. Ya, mati. Terus kita harus ulang lagi. Harus bangun emosi lagi. Sutradaranya ada Pak Roki Saraya. Yang menyutradarai film The Dolls 1 dan 2 juga. Terus kalau pemainnya selain kami ada Alwinky Wirjawan, ada Jarami Thomas. Mas, Kak Ayu. Mas Ayu. Mas Ayu Anastasia dan Sarah Wijayanto. Kalau aku di lokasi syutingnya sih enggak. Tapi pas udah selesai syuting, pas udah pulang itu iya. Aku sempet ketindihan, tau ketindihan. Kayak kerup-kerup gitu. Iya. Gak ada sih. Iya itu aja. Kamila ada gak? Gak ada sih. Kayaknya syuting kali ini lebih aman. Aman sih. Cuma dengar cerita-cerita aja gak sih? Oh iya. Sebenernya ada banyak cerita. Cerita dari kru sih ya. Iya, iya. Berpindah tempat. Ya bonekanya pindah tempat. Jadi kita dengar cerita dari kru. Katanya boneka Bobi ini kan sebenernya ada beberapa sih. Iya. Bonekanya. Ada yang, emang ada mesinnya. Ada yang diem nih kayak gini. Nah katanya boneka yang diem ini. Waktu itu ditaro. Biasanya kalau yang ini ditaronya lebih sembarangan. Gak terlalu dijagain. Kalau yang satu kan karena harganya mahal banget. Jadi dijagainnya ketat banget. Nah ini lagi ditaro. Tiba-tiba pas mau diambil lagi loh kok gak ada. Ternyata udah berpindah tempat. Dan pas ditanya nih siapa yang mindahin sih tadi yang ditaruh disini. Gak ada yang. Gak ada yang ngaku ya. Iya gak ada yang ngaku. Dibilangnya emang gak ada yang mindahin kok gitu. Pas di apartemen kalau gak salah ya. Di wilayah mana sih yang kawingki jatuh tuh. Itu ada kru. Itu dia kalau gak salah lagi mau nganter make up gitu. Naik ke lift ke lantai 5 atau 4 kalau gak salah. Terus dia udah dia mau naik ke lantai 5. Malah stuck di lantai 3. Kebuka gak ada orang gitu. Terus? Terus pas ditutup katanya macet gitu nih ya. Kayak gak bisa ditutup gitu. Malam-malam ya. Iya malam Jumat itu kejadian ya kak. Oke. Sebenernya siapa aja sih? Soalnya bahkan yang gak begitu suka sama thriller atau horror gitu sebenernya bisa nonton. Soalnya ini tuh dramanya kuat banget ya. Iya bener banget jadi mungkin salah satu juga kemarin kawingki cerita salah satu alasan kenapa dia terima tawaran untuk Project The Doll ini karena dramanya tuh kuat banget gitu. Jadi ini gak cuman thriller aja tapi ada cerita yang menarik banget juga di film ini dan alurnya juga gak ketebak ceritanya. Endingnya seperti apa tuh pokoknya ada plot twist banget sih. Iya ada plot twist. Menurut aku apalagi yang udah nonton The Doll 1 sama 2 harus banget nonton yang ketiga karena ini adalah final chapter. Final chapter dari The Doll jadi harus nonton. Wajib. Oke thank you Sobat Brilio yang udah nonton video ini dan ngobrol-ngobrol sama kita. Jangan lupa ya nanti nonton film The Doll 3 tanggal 26 Mei 2022 di bioskop. Bye. 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 Bye.